Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, hari Rabu 27 September 2023 Tangan Kosong Kutipan dari Inji Lukas bab 9 ayat 3 Janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan Sobat Katolikana Hari ini adalah peringatan wajib Santo Vincentius Apaolo Seorang santo dari Perancis Yang terkenal akan kegigihannya untuk membantu mereka yang miskin Dan menderita pada jamannya saat itu Vincentius bersama dengan persaudaraan kasihnya Berhasil memberikan karya pengabdian kepada banyak orang di Perancis pada saat itu Bahkan karyanya terus meluas sampai sekarang Melalui kongregasi misi yang didirikannya Vincentius yang di awal tabisannya Begitu gencar untuk mengejar jabatan Melalui imamatnya Lalu mengalami kendala yang luar biasa Sehingga membuatnya berpikir ulang Mengenai motivasinya tersebut Berkat arahan dan bimbingan dari pembimbing rohaninya Vincentius pun menemukan jalan yang tepat baginya Seorang imam harus memberikan hidupnya bagi Tuhan dan sesama Bacaan hari ini mengisahkan Yesus yang mengutus ke dua belas murid Untuk pergi memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang Syaratnya pergi dengan tangan kosong Wah, bagaimana kita mau pergi tapi tidak mempersiapkan perbekalan Makan apa nanti di perjalanan Bagaimana kalau nanti kita butuh untuk membeli sesuatu kalau tidak bawa uang Pasti masih banyak keraguan-keraguan lain Yang mungkin akan terbesit dalam benda kita Keinginan Kristus adalah agar kita fokus dalam tugas perutusannya Tuhan sudah menganugerahkan tenaga dan kuasanya kepada kita Tinggal bagaimana kita mampu untuk menggunakannya dengan baik Fokus tujuan perutusan ini adalah memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit Itulah tujuan khusus yang Tuhan sudah berikan kepada kita Kiranya kita jangan teralihkan dari hal-hal duniawi Yakinlah Allah akan mencukupinya Matius 6 ayat 26 menyeratkan bahwa burung-burung pun dipelihara oleh Allah Sobat Katolikana sama seperti Santo Vincentius yang kemudian menemukan jalan pengabdiannya Kiranya pengabdian total kita kepada Allah Melalui berbagai profesi yang kita lakoni sekarang ini Merupakan cara kita untuk melaksanakan tugas perutusan Melalui pekerjaan, perbuatan, perkataan, niat baik, dan lain sebagainya Tujuan hidup di dalam Tuhan akan mementapkan langkah kita untuk hidup di dunia ini Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah, sungguh Engkau baik dalam hidup kami Engkau selalu memberikan kepetunjuk-petunjuk ajaran hidup yang baik kepada kami semua Mampukan kami untuk fokus dalam tugas perutusan kami Sehingga kasihmu mampu kami bagikan kepada sesama kami Kiranya berkatmu selalu menyertai kami sekalian Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton